Halo, co-friends! Pada soal kali ini dikatakan arah mata angin yang membentuk sudut siku-siku dengan arah mata angin utara adalah titik-titik dan titik-titik. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng. Pasti mudah. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, perhatikan dulu ya catatan sebagai berikut, co-friends. Di sini ada beberapa arah mata angin ya. T itu artinya timur, TG itu artinya tenggara, S itu artinya selatan, BD itu artinya barat daya, B artinya barat, BL artinya barat laut, U itu artinya utara, TL itu artinya timur laut ya, co-friends. Lalu perhatikan catatan yang kedua ya. Sudut adalah suatu daerah yang terbentuk dari pertemuan dua garis pada satu titik. Ilustrasinya seperti ini ya, co-friends. Terbentuk dari titik sudut dan dua buah kaki sudut. Satuan sudut adalah derajat, co-friends. Nah, perhatikan ya pada soal dikatakan membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu apa sih, co-friends? Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya itu adalah 90 derajat ya. Oke, co-friends. Sekarang kita akan cari ya arah mata angin yang membentuk sudut siku-siku dengan arah mata angin utara. Kita akan gunakan bantuan busur derajat ya, co-friends. Kita akan tempatkan pusat arah mata angin dengan berimpit ya, berimpit ya, berimpit dengan pusat busur derajat seperti ini. Lalu kita lihat besar sudut luarnya pada busur derajat ya. Kita lihat kaki sudutnya dimulai dari angka 0 derajat. Lalu, jika membentuk angka 90 derajat atau membentuk sudut 90 derajat, ini merupakan arah mata angin apa ya, co-friends? Betul, ini merupakan arah mata angin timur ya. Jadi, itu artinya arah mata angin yang membentuk sudut siku-siku dengan arah mata angin utara. Salah satunya adalah arah mata angin timur ya. Lalu, kita akan cari arah mata angin yang kedua. Selanjutnya, kita akan mencari arah mata angin yang membentuk sudut siku-siku lainnya ya dengan arah mata angin utara. Jika, co-friends, perhatikan, kakak akan coba mengecek untuk arah mata angin barat nih, co-friends. Kita gunakan bantuan busur derajat kembali ya. Kita lihat di sini besar sudut luarnya ya pada busur derajat kita lihat kaki sudutnya dimulai dari angka 0 derajat. Lalu, perhatikan pada di sini yang menunjukkan bilangan 90 derajat itu tepat pada arah mata angin utara ya. Itu artinya apa, co-friends? Betul, di sini arah mata angin barat itu juga membentuk sudut siku-siku dengan arah mata angin utara. Jadi, jawabannya adalah arah mata angin timur dan barat ya. Yay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. semangat belajarnya, co-friends. co-friends. Terima kasih.